Intro Suasana di rumah duka Ida, wanita berusia 23 tahun yang dibunuh di Hotel Millennium Kabupaten Karimun pada Sabtu lalu terlihat begitu sunyi semenjak kepergian anak kedua dari empat bersaudara yang menjadi salah satu tulang punggung dalam keluarga tersebut. Saat mengunjungi rumah duka, salah seorang tetangga dekat korban Arief mengatakan setelah perginya Ida, saya ibu yang diketahui bernama Akun hingga saat ini masih terus menangis bersedih dan enggan untuk berbicara kepada siapapun. Ibu, di Ida ini sebagai apa ya? Sebagai orang tua dia sendiri. Orang tua yang sendiri? Dari bayi dia ibu urus. Oh dari bayi ibu yang urus? Dari bayi ibu yang urus ya. Jadi hari-hari ibu tengok dia Ida itu bagaimana? Kalau anak ibu ini ibu tengok selama ini dia gak banyak apa, gak banyak ungi, gak banyak apa. Paling dia pulang kerja ke rumahnya sendiri, kalau dia mau ke rumah sini. Gak ada dia pergi kemana-mana, gak ada. Kayak mana ibu mendapati kejadian seperti ini? Kalau kayak gini maunya ibu, anak ibu hilang nyawa aja, orang tua harus kayak gitu juga. Diketahui sebelumnya bahwa tersangka pengbunuh Ida sendiri saat ini sudah berhasil diamankan oleh tim macan hitam, Satuan Reskrim Polres Karimun dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.